Di video kali ini, aku mau ngajak kalian untuk membahas beberapa perbedaan mesin-mesin lem dari Maxi Pro berdasarkan level produksinya. Oke, langsung aja ya kita bahas Maxi First. Let's go! Hai Maxi First, kita Andira disini. Kembali lagi di channel Youtube Maxi Pro Indonesia. Yang akan kita bahas kali ini yakni mesin lem dengan skala produksi startup. Jadi yang pertama nih, ada mesin lem hot melt portable. Mesin lem satu ini merupakan mesin lem kertas multifungsi yang dapat kalian gunakan untuk berbagai media seperti bahan kertas, karton, kain, plastik nikah, dan masih banyak lagi. Untuk kelebihannya dari mesin yang satu ini, yaitu yang pertama berdasarkan bentuk mesinnya. Area lebar lem pada mesin lem hot melt portable sekitar 1 cm. Sehingga kalian bisa melakukan pengeleman sebesar ukurannya tersebut. Yang kedua, berdasarkan daya rekat lem. Karena memiliki daya rekat yang cukup kuat, mesin ini dapat dioperasikan dengan lem hidup. Yang ketiga, yaitu proses pengoperasian mesin yang mudah. Untuk mengoperasikan mesin lem ini sangat mudah sekali. Cukup kita masukkan terlebih dahulu bahan lemnya ke dalam mesinnya. Setelahnya, kalian bisa memasangkan colokan ke sumber listrik, lalu menekan tombol on, dan tunggu beberapa saat. Yang nantinya kalian bisa mengatur panas hingga 160 derajat celcius. Dan kemudian, lem akan mulai meleleh saat mesin lem panas bekerja. Yang keempat, berdasarkan daya listrik. Menggunakan mesin lem hot melt portable ini membutuhkan daya yang bisa dibilang sebagai mesin lem yang hemat daya listrik. Untuk skala mesin lem ya, dengan daya sekitar 900 watt saja, Maxi First sudah bisa menggunakan mesin lem yang serba guna ini. Tentunya sangat cocok untuk usaha percatakan skala startup seperti rumahan ya, sehingga bisa dikategorikan sebagai mesin yang bisa hemat tenaga dan listrik. Nah, untuk berikutnya disini ada mesin lem GM400. Mesin lem GM400 merupakan mesin lem berbahan baku lem dingin, contohnya yaitu lem putih Raja Wali. Mesin ini sebagai solusi yang cukup ekonomis untuk kebutuhan Anda dalam proses pengalaman media cover seperti ad paper dan ad carton. Untuk kelebihannya dari mesin yang satu ini, yaitu yang pertama, kita juga bisa melihatnya melalui bentuk mesinnya ya, yaitu memiliki bentuk yang tidak begitu memakan banyak tempat. Dan area kerja dari mesin lem ini yaitu sekitar 400 mm. Sehingga kalian bisa melakukan proses pengeleman sebesar ukurannya tersebut. Nah, yang kedua ini berdasarkan proses pengoperasian. Untuk proses pengoperasian, dari mesin lem ini sangat mudah sekali cukup kita buat bahan lemnya, terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam mesinnya. Nah, setelah itu kalian bisa memasangkan colokan ke sumber listrik, lalu menekan tombol on. Kemudian kalian bisa nih untuk men-setting speed roll lemnya dan ketebalan lemnya juga. Nah, untuk yang ketiga nih yaitu daya listrik. Untuk penggunaan mesin lem ini, kalian hanya membutuhkan daya listrik sekitar 200 Watt saja. Jadi Maxi4 sudah bisa menggunakan lem ini dengan daya listrik yang cukup hemat. Tentu saja sangat cocok untuk usaha percatakan skala startup, sehingga bisa dikategorikan sebagai mesin yang hemat tenaga dan hemat daya listrik juga. Oke Maxi4, selanjutnya kita akan membahas tentang mesin lem dengan skala produksi menengah. Jadi yang pertama di sini, untuk mesin lemnya ada mesin lem multifungsi mini 40 cm. Mesin ini dapat memakai lem campur, yaitu lem hidup dan lem mati. Bisa memakai lem hot melt seperti untuk bahan penjelitan buku. Rasio penggunaan yang direkomendasikan untuk mesin ini adalah 1 banding 1 ya, untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Mesin ini juga berfungsi untuk merekatkan media yang berbahan keras seperti greyboard dan yellowboard. Kelebihan dari mesin yang satu ini yaitu kita bisa melihat dari cara pengoperasian mesinnya. Selain itu, penggunaan mesin ini dapat dioperasikan secara semi otomatis, dan kalian hanya perlu menggerakkan media yang akan diberikan lem di atas roll bagian bawah saat mesin lem menyala. Selebihnya, lem yang ada di roll bagian bawah akan secara otomatis menyebar ke seluruh permukaan medianya. Nah, yang berikutnya nih yaitu adanya fitur thermocontrol. Nah, thermocontrol ini berfungsi untuk mengatur suhu pada roll, serta speed control yang berguna untuk mengatur kecepatan putar roll mesinnya. Penggunaan mesin lem ini dibilang cukup hemat, karena kita hanya membutuhkan sekitar 2000 watt saja. Maxi First sudah bisa menggunakan mesin ini dengan begitu maksimal. Tentu saja, sangat cocok untuk usaha percetakan skala menengah, sehingga bisa dikategorikan sebagai mesin yang hemat tenaga listrik berdasarkan skala produksinya. Untuk berikutnya di sini ada mesin lem GM700 Plus. Ini merupakan mesin yang berbahan baku full stainless, yang tidak mudah berkarat, yang dilengkapi dengan speed control motor dan thermocontrol untuk pemanas lemnya. Kami sangat anjurkan untuk Maxi First, jika menggunakan mesin lem ini, alangkah lebih baiknya untuk menggunakan bahan baku lem jelly glue ya. Karena bahan baku lem jelly glue ini mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan dengan lem putih, yaitu media kertas tidak akan melengkung saat terkena lem jelly glue, dikarenakan kadar air yang terdapat pada lem jelly glue ini sangat sedikit. Nah, kelebihan dari mesin yang satu ini, yaitu rangka mesin dan komponennya terbuat dari bahan stainless steel yang dibuat sangat kuat dan tidak mudah berkarat, sehingga dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian, berdasarkan bahan bakunya, luar biasa bukan? Memiliki satu mesin ini dengan dua jenis kemampuan penggunaan bahan lemnya. Jadi, kita bisa memilih nih, mau menggunakan lem panas ataupun lem dingin. Karena tidak semua mesin lem memiliki dua kemungkinan sekaligus. Mesin ini dilengkapi dengan sistem pemanas yang akan memanaskan dan mencairkan lem dengan mudah dan cepat. Jenis lem jelly glue akan mencair dengan cepat dan akan terpakai semua, sehingga tidak perlu kerepotan untuk membersihkan bak lemnya. Mesin ini memiliki fitur termokontrol yang berfungsi untuk mengatur tinggi dan rendah suhu pada mesin. Bila menggunakan lem putih atau lem dingin, tombol bisa dimatikan. Berikutnya, yaitu mesin ini memiliki lampu indikator pemanas. Jadi, lampu indikator ini akan mati ketika suhu pemanas mesin sudah sesuai dengan panas yang diinginkan. Jadi, lebih tepatnya sebagai pengingat saja ya, Maxi First. Nah, kalau dilihat dari daya listriknya sendiri, untuk daya listriknya sendiri nih, dengan kemampuan yang ditawarkan terbilang cukup hemat ya. Karena kalian hanya membutuhkan daya listrik sekitar 2.100 Watt. Nah, Maxi First, untuk mesin lem yang terakhir nih, dengan skala produksi pabrikan, yaitu ada mesin lem conveyor FL850A. Mesin lem conveyor FL850A ini merupakan mesin lem yang memiliki conveyor untuk memudahkan kalian dalam proses produksi. Dibekali dengan sistem semi otomatis, akan membuat proses produksi bisa bekerja dengan lebih cepat dan mudah. Nah, untuk kelebihannya sendiri dari mesin yang satu ini, yaitu yang pertama, memudahkan kalian dalam proses produksi. Mesin lem conveyor FL850A ini, mampu membantu proses produksi dengan cara menghantarkan media yang telah diberikan lem menuju mesin lainnya. Proses ini cepat karena konveyor akan bergerak tanpa menggunakan tenaga manusia. Kemudahan proses produksi inilah yang membuat kinerja produksi kalian menjadi berjalan dengan cepat dan tepat. Berikutnya ini, mesin ini terbilang mesin yang heavy duty, yakni mesin lem yang cocok untuk kebutuhan pekerjaan yang berat atau industri skala besar, serta bisa kalian gunakan untuk jangka waktu yang cukup lama. Mengapa seperti itu? Karena mesin ini terbuat dari bahan yang kuat. Jadi, mesin ini memiliki ukuran 766 cm x 185 cm x 120 cm. Kalian juga bisa menggunakan media dengan gramasi sekitar 80-200 GSM untuk proses pembuatan box packaging. Kemampuan tersebut membuat mesin yang satu ini sangat sesuai untuk kebutuhan produksi yang membutuhkan bahan material yang cukup tebal untuk ukuran seperti karton dan kertas sehingga beberapa jenis board lainnya. Keunggulan lain yang dimiliki oleh mesin otomatis yang satu ini adalah lebar area kertas yang bisa kalian gunakan pada mesin lem otomatis ini yaitu sekitar 5 cm dan untuk maksimalnya 80 cm. Dengan rentan yang cukup jauh inilah yang membuat mesin ini sangat cocok untuk melakukan proses produksi di berbagai bentuk dan ukuran produk dengan begitu maksimal. Nah, yang terakhir nih, mesin lem otomatis ini menawarkan fitur efisien dan efektivitas. Proses produksi untuk keperluan industri skala besar dapat dilakukan dengan mudah tanpa terlalu mengorbankan banyak tenaga dan waktu. Mesin lem otomatis ini menawarkan efisiensi dan efektivitas yang tentunya akan sangat menguntungkan bagi usaha kalian terutama dari segi waktu dan sumber daya manusianya. Nah, Maxi First itu tadi adalah pembahasan mengenai perbedaan mesin-mesin lem dari Maxi Pro berdasarkan skala produksinya. Buat kalian yang mau tahu lebih dalam lagi mengenai pembahasan kita kali ini atau mesin lem yang ada di Maxi Pro, kalian bisa komen di bawah ya. Atau bisa langsung telpon ke nomor customer service kami yang sudah ada di deskripsi box di bawah ini. Yang terakhir nih, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan nyalakan juga nih lonceng notifikasi kalian agar kalian nggak ketinggalan update video terbaru dan menarik lainnya dari Maxi Pro Indonesia. Terakhir, nama aku Tita Andira. Sampai ketemu lagi di video informatif lainnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax